Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mengkonsumsi ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sementara yang dihindari bagi penderita dispepsia Kemudian yang ketiga kelompok minuman yang berkarbonasi Minuman yang bersoda atau berkarbonasi Nah soda atau minuman berkarbonasi lainnya Itu dapat membuat produksi asam lambung kita tinggi Yang mengakibatkan perut kita bisa kembung Nah disamping memacu produksi asam lambung yang tinggi pada lambung kita Minuman berkarbonasi ini dapat melemahkan otot les kita yang dibawa esopagus Bahkan kebanyakan minum berkarbonasi yang juga mengandung kafein Itu semakin berisiko terhadap GERD Nah itu sobat sehat sekalian Kelompok yang ketiga adalah minuman berkarbonasi Yang harus dihindari bagi penderita dispepsia Berikutnya yang keempat adalah Kelompok makanan pedas Nah ini dia Sudah bukan rahasia lagi sobat sehat sekalian Bila makanan-makanan pedas ini bisa berujung pada sakit perut Mulas hingga dihari Bahkan konsumsi makanan pedas juga bisa termasuk dalam daftar pantangan Yang ini yang bisa mengalami kenaikan asam lambung Nah umumnya rasa pedas dari satu makanan itu berasal dari cabai Nah ada juga yang berasal dari lain Contohnya ya sobat sehat sekalian ya Kelompok makanan pedas ini Yang pertama cabai Cabai ini kenapa dapat memicu Munculnya asam lambung semakin tinggi Cabai dengan rasanya pedas ini Karena mengandung jad disebut capsaicin Di dalamnya yaitu ada ekstrak alkoloid yang memberikan rasa pedas pada cabai Selain memberikan rasa pedas Capsaicin ini juga bisa memperlambat kerja sistem pencernaan kita Nah bila hal ini terjadi pada orang yang terkena dispepsia Tentu ini akan memperburu Karena apa? Makanan yang ada di lambung kita semakin lama Sehingga lamanya makanan di lambung ini dapat memicu terus menerus Asam lambung tidak turun-turun Kemudian contoh yang kedua adalah merica Jadi merica ini kalau bahasa Jogjanya merico atau bisa juga disebut lada ya Lada ya baik lada hitam maupun lada putih Ini juga untuk sementara dihindari untuk yang sudah terkena dispepsia Nah sekarang kelompok yang kelima Apa itu? Ini mungkin tidak disadari oleh sobat sehat sekalian Makanan yang asin Yang mengandung garam atau NACL Sebetulnya tidak jauh berbeda Kelompok makanan yang pedas dan kelompok makanan yang asin Walaupun para ahli sejauh ini belum mengetahui penyebab pastinya Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa Makanan yang mengandung natrium atau garam Itu dapat memicu GERD Atau gastrosopagal repubisis Atau repubisis asam lambung ke dalam kerongkongan kita Atau tenggorokan kita Mungkin juga orang yang makan makanan asin ini Itu kadang-kadang makanannya kombinasi dengan makanan yang mengandung lemak teran Dan yang mengandung lemak jenung Jadi tentang makanan asin ini memang perlu Penelitian yang lebih dalam lagi Seberapa besarkah garam atau natrium klorida ini Itu dapat memicu kenaikan asam lambung Berikutnya adalah Kelompok buah sitrus atau buah yang asam Nah buah-buah sitrus ini seperti jeruk, lemon maupun jeruk bali Itu mengandung vitamin C yang tinggi Yang sebetulnya bermanfaat bagi kesehatan kita Tetapi di sisi lain konsumsi buah-buahan sitrus Ternyata dapat memicu naiknya asam lambung Jadi untuk sementara ya Buat sobat sehat sekalian Makanan-makanan atau minuman-minuman yang asam atau yang kecut ini dihindari dulu Jadi menurut penelitian yang dimuat dalam The Korean Journal Gastroenterology Jadi asam ini itu dapat memicu sensasi terbakar Jadi rasa asam atau rasa apa namanya Kecut ini dapat memicu apa namanya Dada terbakar Nah penelitian ini melibatkan 382 peserta Yang sebanyak 67% dari peserta Itu mengalami keparahan gejala setelah mengonsumsi jeruk Jadi bisa dipastikan bahwa Buah sitrus ini atau kelompok buah yang asam Yang kecut ini dapat memperparah Sobat-sobat sehat sekalian bila terkena dispepsia Jadi untuk sementara dihindari dulu Nah contohnya seperti apa Buah-buah yang kelompok sitrus ini Ya tadi sudah saya sebut jeruk Jeruk bali, lemon, jeruk nipis Termasuk nanas Nah ini adalah contoh-contoh buah-buah yang asam Sobat sehat sekalian Rekan-rekan sebangsa dan sepanah air Yang ketujuh adalah tomat Jadi kandungan asam sitrat dan asam malat pada tomat Itu dapat memicu kenaikan asam lambung Sehingga ini bisa menjadi memperparah Manakala kita terkena dispepsia Nah konsumsi tomat dalam jumlah terlalu banyak Ini malah akan mempengaruhi sistem pencernaan Jadi dalam sedikit saja Itu dapat mempengaruhi kenaikan asam lambung Dalam jumlah banyak Itu dapat mempengaruhi sistem pencernaan Nah itu sobat sehat sekalian Ini yang ketujuh adalah makanan yang sementara Dihindari adalah tomat Kemudian yang kedelapan Bawang Nah ini mungkin juga Sobat sehat sekalian Mungkin tidak merasa ya Jadi baik bawang merah Maupun bawang putih Maupun bawang bombay Itu bisa melemahkan otot pada kerongkongan Bagian bawah Jadi otot les tadi Otot spinger kardia Nah itu yang sobat sekalian Yang dampak dari penggunaan bawang merah Bawang putih dan bawang bombay Jadi untuk sementara ya Yang harus dihindari oleh Yang terkena dispepsia lambung Nah bawang ini juga Itu dapat menyebabkan kita bersendawa Nah kadang-kadang bersendawa ini Dalam kehidupan sehari-hari Terkadang dimaknai positif Misalnya badan tidak enak Terus membuat sesuatu ya Terus menggunakan bawang Terus dimakan Terus kemudian bersendawa Nah kadang-kadang bersendawa itu Dimaknai positif Penyakitnya pada hilang Padahal ketika bersendawa itu Memang dalam batas-batas tertentu Memang baik Tapi ketika bersendawa itu memacu Asam lambung naik di kerongkongan Nah itulah yang Apa namanya Yang tidak baik Atau yang menimbulkan masalah Sobat sehat sekalian Rekan-rekan sebangsa dan setanah air Kelompok berikutnya Yang kesembilan adalah Min Nah Jadi min Min ini bisa dalam bentuk Original daun min Atau min ini juga bisa Dalam bentuk yang sudah disuling Misalnya Menjadi minyak Yang kemudian ada di permen Ada di Mana-mana Jadi min Yang dalam bentuk asalnya Ada di daun Ini memang memberikan sensasi Yang menyegarkan Terutama untuk mulut Namun Semua makanan yang mengandung min Karena daun tadi disuling Diambil minyaknya Terus kemudian Diberikan pada permen Sehingga ada permen rasa min Makanan atau apa saja Yang mengandung min Untuk sementara dihindari Sobat sehat sekalian Kenapa Karena Min Aroma Atau rasa min ini Mengundang produksi Asam lambung Yang tinggi Di dalam lambung kita Nah itu Sobat sehat sekalian Jadi Sementara Min Daun min Dan Turunannya Yang disuling Dan diberikan pada Aneka makanan Sementara dihindari dulu Untuk sobat sehat sekalian Yang terkena Dispepsia Berikutnya Ini jelas ya Yang sudah menjadi Rahasia umum adalah Alkohol Nah Konsumsi alkohol Yang berulang kali Dan dalam jumlah yang banyak Ini Bukan saja memicu Apa namanya Asam lambung Sobat sehat sekalian Ini juga bisa mengikis Lapisan perut Nah Akibat Lapisan lambung kita Yang tipis itu tadi Karena dikikis oleh alkohol itu Membuat Perut kita sensitif Terhadap Asam Lambung Sehingga memang Dapat memicu Produksi asam lambung Semakin banyak Dan Perut terasa perih Selain Alkohol Ya Bir dan Anggur Juga dilaporkan Dapat meningkatkan Produksi Asam lambung Sobat sehat sekalian Sobat sehat sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan setanah air Itu adalah Sepuluh Kelompok makanan Yang harus dihindari Bagi penderita Dispepsia Bukan Bukan dihindari selamanya Tidak Sobat sehat sekalian Kalau yang selamanya Mungkin yang terakhir ya Yang alkohol Tetapi yang nomor Satu sampai sembilan Sementara Manakala Sobat sehat sekalian Atau kita masih Kena sakit Dispepsia Yang berkaitan dengan Dispepsia Nah tadi makanannya Sekarang Pola makannya Pola makan apa saja Yang Dilarang Atau dipantang Bagi penderita Dispepsia Kalau saya Ini pantangannya Bukan saja sebagai Penderita dispepsia Tetapi juga untuk Berlaku Universal Karena apa? Karena kalau kebiasaan Ini dilakukan Ya Akan Apa namanya Yang sehat pun Akan terkena Dispepsia Yang pertama Langsung tidur Setelah makan Jadi makan Baru setengah jam Kita makan Tidur Nah Kenapa Sobat sehat sekalian Ketika kita Langsung makan Dan tidur Itu Di dalam lambung kita Perut kita masih penuh Asam lambung Diproduksi Makanan itu Membutuhkan Dua sampai tiga jam Sampai keserap Masuk ke usus Halus kita Nah Mana kalah Setengah jam kita tidur Ya Makanan belum terserap Kedalam usus kita Posisi lambung kita Dari tegak Terus kemudian Menjadi datar Nah Asam lambung inilah Naik ke dalam Kerongkongan Nah ini Sobat sehat sekalian Sehingga Kebiasaan Habis makan Terus kemudian tidur Dihindari Ya bukan saja Penderita dispepsia ya Saya rasa ini Berlaku universal Nah berapa lama pak Dari Makan Sampai ketidur Kalau riset Banyak Yang mengatakan Dua sampai tiga jam Karena Dua jam Sampai tiga jam Makanan yang di lambung kita Sudah kosong Sudah terserap Di dalam Sudah masuk ke dalam Usus Halus kita Kemudian Makan dengan Porsi yang banyak Nah ini Jadi Ketika kita makan banyak Ruang kosong Di dalam lambung kita Itu kecil sekali Penuhnya Apa namanya Makanan di lambung kita Itu Memicu asam lambung Yang sangat tinggi Padahal Proses pencernaan Di dalam Lambung kita Membutuhkan proses Yang agak panjang Nah Asam lambung Yang tidak tertampung Di dalam lambung kita Itu karena penuh Dengan makanan Dia kemudian Naik ke dalam Esopagus kita Atau kerongkongan kita Nah itulah Sobat sehat sekalian Jadi kalau dalam Anjuran agama Makan itu Cukup kenyang Jangan kekenyangan Bisa diistilahkan Begini Sobat sehat sekalian Lambung kita Itu Posisi maksimal Isinya adalah 4 liter Ya kan Dalam posisi kosong 50 mili Nah Dalam posisi maksimal 4 liter Nah bolehlah Sobat sehat sekalian Diisi 1 liter Atau 1,5 liter Jadi jangan Dipaksakan maksimal Sampai ke 4 liter Berikutnya Pola makan Yang harus dihindari Bukan saja Untuk penerita Dispepsia Ini juga untuk Yang Umum Yang lainnya juga Jangan makan Terburu-buru Atau makan Terlalu cepat Kenapa Karena makan Yang terlalu cepat Yang kemudian Gigi kita Tidak berfungsi Untuk mengunyah Berfungsi Untuk pencernaan Mekanik Itu terus Kemudian Lambung kita Akan bekerja Dengan berat Kenapa Karena lambung kita Memang fungsi utamanya Pencernaan Kimiawi Dengan memproduksi Asam lambung Tetapi Manakala Makanan yang Datang Di lambung kita Itu masih besar-besar Lambung juga Bisa berfungsi Sebagai pencernaan Mekanik Nah itulah Sobat sehat sekalian Ketika lambung Memfungsikan Sebagai pencernaan Mekanik Dan yang dicerna Itu adalah Banyak Dan masih besar Sehingga Waktu pencernaannya Menjadi lama Nah pencernaan Yang lama inilah Dapat Mengicu Terjadinya Asam lambung Lama-kelamaan Bisa mengiritasi Lambung Jadi Sobat sehat sekalian Manfaatkanlah Pencernaan mekanik Yang ada di gigi kita Dicerna sampai lumat Kemudian baru Dikirim ke dalam Lambung kita Kemudian berikutnya Yang terkena Dispepsia Sementara menghindari Penggunaan Pakaian yang ketat Terakhir Karena lambung kita Adalah sentra Yang beririsan Dengan sistem-sistem Yang ada di tubuh kita Baik sistem sarap Sistem Apa namanya Otot Sistem Apa namanya Pernapasan Nah saya berpesan Jangan lupa Berdoa Sebelum makan Karena apa Karena memang Masih banyak Rahasia-rahasia Yang Ada di tubuh kita Yang belum terungkap Sampai Saat ini Sobat sehat sekalian Nah Dengan kemudian Kita berdoa Kita berharap Bahwa makanan Yang kita makan Itu bisa Bermanfaat Bukan saja Bagi tubuh kita Juga bagi Ekosistem yang ada Di tubuh kita Sobat sehat sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan setanah air Ini adalah Bagian terakhir Dari Apa namanya Seri Lambung Dan Dispepsia Harapan kami Ketika kami Memberikan resep-resep Yang berkaitan Dengan dispepsia Mulai dari awal Sampai akhir Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Sobat sehat sekalian Dan sobat-sobat Sehat sekalian Bisa Mempraktikannya Di rumah Ikuti terus Channel Sang Praci ini Karena Disamping Seri tentang Lambung Yang ada 15 Video ini Kami juga Apa namanya Sudah sampaikan Ada seri Tentang Lemak Ya Lemak ini Berkaitan Dengan Lemak tubuh Dan Lemak darah Ada juga Seri Yang berkaitan Dengan kulit Dan seterusnya Dan seterusnya Nah Saksikan terus Channel Sang Praci ini Semoga Bermanfaat Sekali lagi Buat sobat-sobat Sehat sekalian Rekan-rekan Sebangsa Dan setanah air Dari Sabang Sampai Meruki Dari Pulau Miangas Sampai Pulau Rote Sebagai menutup Di akhir video Ini Dan di akhir Seri Tentang Lambung Dan dispepsia Ini Saya akan berikan Pantun Untuk sobat Sehat Sekalian Orib Kui Sing penting Manfaat Ora usah Kepingin Asmone melambung Dilakoni Kanti seneng Ojo misuhi Sing pingin Cepat Sehat Sangking Sakit Lambung Jamune diunjuk Pantangane Ditohi Dan setanah Lekas